Masa pendaftaran calon kepala daerah di 48 wilayah diperpanjang. Hingga hari terakhir hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar. Salah satu wilayah yang memiliki calon tunggal adalah Dharma Seraya, Sumatera Barat. Hingga pendaftaran calon kepala daerah ditutup pada 29 Agustus malam, hanya satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar, yakni Anissa Suci Ramadhani dan Leli Arni yang diusung sembilan partai politik. Untuk itu, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah, apalagi Dharma Seraya bukan satu-satunya daerah yang memiliki calon tunggal. Hingga pendaftaran ditutup, ada 48 calon tunggal di Pilkada Serentak 2024. Selanjutnya, wilayah dengan satu pasangan calon. Untuk provinsi, satu provinsi. Untuk kabupaten kota, untuk kabupaten, 42 kabupaten. Untuk kota, 5 kota. Total untuk wilayah dengan satu pasangan calon, 48 wilayah. Perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah dimulai tanggal 2 hingga 4 September mendatang. KPU berharap, dengan perpanjangan masa pendaftaran, jumlah calon kepala daerah tunggal bisa berkurang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Dharma Seraya, Sumatera Barat dan Jakarta. Untuk gubernur, waktu gubernur. Terima kasih. Terima kasih.